Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita selalu diberikan Seat walafiat Baik kali ini Saya akan membuat Konten atau tutorial Cara mengisi laporan dasa wisma bulanan Yaitu dengan cara Yang pertama kita mencari link Laporan bulanan dasa wisma Yaitu ada di link Laporan bulanan Maka kita klik linknya tersebut Maka kita akan dibawa Ke dalam website google form Dan perlu diketahui Laporan dasa wisma ini Pada kali ini kita Ada penambahan menu yaitu Menambahkan atau mengupload Form laporan bulanan dasa wisma Melalui aplikasi cam scanner Maka nanti Akan ada tampilannya Yang akan kita terangkan Di berikut Di tutorial berikut Oke ini laporan dasa wisma Keluarga menteng Dengan contoh Ini laporan dasa wisma Pengimputannya hampir sama Seperti kemarin Atau seperti sebelum-sebelumnya Namun ada penambahan Yaitu hanya mengupload Laporan bulanan dasa wisma Yang ada di form Laporan dasa wisma tersebut ya Baik kita contoh nih Kita klik Alamat email Ini dengan contoh ya Nah untuk pengisian bulan Karena Ini kita mau masuk bulan mai Kita akan mengisi laporan Bulanan april Pengisian bulanan di bulan april Maka kita mengisi laporannya Bulan maret Nah karena kita ini mau masuk bulan mai Maka kita pengisiannya di bulan april Untuk tahunnya tahun 2021 Maka kita klik berikutnya Baik Untuk nomor ID kader Kita isi seperti biasanya Nomor ID kader masing-masing ya Kelompok dasa wisma Dengan contoh P77777 Ini contoh ya Nama ID kader Misalkan Nama ID kader Adit saja Misalkan kayak gitu Dengan nomor telepon 0813 0-0 Sekian-sekian-sekian-sekian Dengan contoh seperti itu Terus dengan nomor ID kader 31706 Sekian-sekian-sekian-sekian-sekian Oke Baik Nama kelompok dasa wisma Karena kita kelurahan menteng Maka klik Menteng itu Yaitu seru nih Kita masukkan Kita masukkan RT-nya Dengan contoh RT-010 RW-02 Dengan contoh Seperti ini Malu kita Memilih kelurahan Kelurahan menteng Lalu kita klik Berikutnya Maka disini Kita akan Masuk pada Pendataan ya Jumlah rumah yang didata Dengan contoh 10 Jumlah keluarga yang didata Dengan contoh 10 Dengan jumlah warga yang didata 10 Jumlah bayi yang lahir 10 Jumlah yang meninggal Mungkin 0 Jumlah yang Warga pindah 0 Jumlah warga pindah 0 Baik Maka kita klik berikutnya Dan perlu diketahui Ini disesuaikan dengan Laporan Form laporan Bulan Kelompok dasa wisma Nah Baik Disini kita akan Mengisi Penggerakan Partipasi warga Dalam pelaksanaan Kegiatan 10 program Pokok PKK Yang dimana ada 10 Yang harus Yang harus dipilih Minimal 1 kegiatan Dengan contoh Kegiatan Pengayatan Dan pengamalan Pancasila Kegiatan gotong royong Dan kegiatan Kelestarian lingkungan hidup Maka kita akan Melanjut Kepada bagian Kelima Yaitu Untuk Mengisi Pengisian Atau mengupload Laporan Bulanan Kelompok dasa wisma Form Melalui Aplikasi Google Melalui Camp Scanner Maaf Bukan Google ya Melalui Camp Scanner Dengan contoh Seperti ini ya Oke Maka kita udah masuk Maka disini Kita akan Dibawa Akan Di Oh maaf nih Silahkan Upload Form laporan Bulanan Kelompok dasa wisma Dasa wisma Baik Sedikit kesalahan Nulisnya Sikahkan Bukan silahkan Tapi gak apa-apa Karena memang kita disini Untuk mengupload Oke Kita upload Dengan Sebelum kita upload Pastikan bahwasannya Kita sudah Mengcam scanner Atau memfoto Melalui aplikasi scanner Laporan Laporan Bulanan Kelompok dasa wisma ya Dengan contoh Seperti ini Untuk Aplikasi Scam Scanner nya ya Baik Saya masuk Aplikasi Scam Scanner Dan pastikan Sebelum Pengimbutan Sudah Melakukan Pemotoan Cam Scanner Laporan Bulanan Kelompok dasa wisma Ya Oke Ini Angas Contoh Pengisian laporan Memfoto Dengan Cam Scanner Ya Oke Baik Hasilnya Begini Baik Di sini Kita akan Buka Ini Kita akan Klik Simpan Ke Galeri Ya Ini karena Memaka Aplikasi Cam Scanner Ya Yang Ada pada Icon Ini Dan Jika Diperbolehkan Atau Dipersilahkan Bagi Kader dasa wisma Yang lain Untuk Menggunakan Aplikasi Yang sama Ataupun Boleh Berbeda Namun Asalkan Hasilnya Efektif Seperti Hasil Scanan Baik Kita Kembali Kepada Pengimputan Laporan Bulanan Dasa wisma Yaitu Kita klik Yang tadi Maka Kita akan Kembali Ke laporan Ini Kita akan Tambah File Tambah File Maka Disini Ada Upload Dan Lainnya Maka Kita Tetap Pilih Upload Kita Pilih File Dari Perangkat Anda Yang Maksud Perangkat Anda Dari Handphone Oke Kita Ke Berkas Lokal Ya Maka Maka Berkas Lokal Kita Bisa Mencari Di Gallery Dengan Klik Gallery Nah Maka Disini Kita Akan Melihat Foto Yang Sudah Kita Cam Scanner Ya Oke Yang Sudah Kita Cam Scanner Kita Masukin Maka Disini Sudah Masuk Cam Scanner 04302021 Maka Kita Tidak Perlu Tambahkan File Lain Maka Kita Hanya Perlu Klik Upload Setelah Kita Mengupload Nah Maka Disini Sudah Tandanya Berhasil Maka Sudah Kita Upload Form Bulan Laporan Dasar Wisma Melalui Cam Scanner Maka Kita Klik Kirim Setelah Mengirim Maka Kita Akan Ada Hasil Terakhir Yaitu Laporan Dasar Wisma Keluar Antek Anda Telah Menginput Laporan Bulanan Dasar Wisma Jakarta Pusat Cek Laporan Yang Anda Masuk Melalui Email Aktif Yang Anda Input Apabila Terjadi Kesalah Input Data Silahkan Melakukan Edit Melalui Email Yang Kami Kiriman Atau Link Di bawah Ini Atau Cukup Menghubungi Admin Atau Operator Kelompok Dasar Wisma Di Kelurahan Menteng Demikian Cara Pengisian Laporan Dasar Wisma Kelurahan Menteng Bulanan Yaitu Dengan Tambahan Menu Tadi Menambahkan Mengupload Laporan Form Laporan Bulanan Dasar Wisma Menggunakan Aplikasi Scam Scanner Demikian Tutorial Ini Saya Buat Semoga Bermanfaat Untuk Para Kelompok Kader Dasar Wisma Kelurahan Menteng Semoga Lancar Dalam Pengisian Dan Semoga Kita Diberikan Sehat Walafiat Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh